Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu Mungkin beberapa masyarakat yang kebetulan lewat alun-alun bertanya-tanya Ada proyek apakah di alun-alun utara Yogyakarta? Karena alat-alat berat mengeruk tanah di sekeliling pohon beringin yang ada di tengah lapangan Dan truk-truk keluar masuk membawa material pasir dan tanah Ayo ikuti video saya ke alun-alun utara sampai selesai ya Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan subscribe dahulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya, channel yang mengulas mereview jalan-jalan Atau tempat-tempat menarik di kota Jogja dan kota-kota di sekitarnya Dari arah Malioboro ini, kita menuju alun-alun utara Kraton Yogyakarta Untuk sekedar informasi bagi masyarakat Yogyakarta Yang mungkin beberapa hari ini lewat alun-alun utara Terlihat banyak alat-alat berat mengeruk tanah di sekeliling pohon beringin Yang ada di tengah alun-alun Alun-alun utara Yogyakarta menjadi banyak perhatian Bagi masyarakat yang melewatinya Karena beberapa kali sudah mengalami perubahan Mulai dari pemasangan pagar di sekeliling alun-alun pada tahun 2020 yang lalu Dan sekarang, revitalisasi pasir yang ada di alun-alun utara Yogyakarta Sekarang kita sampai di perpatan 0 km Malioboro Melewati sederatan gedung-gedung tua yang sangat eksotis Dan suasana khas Yogyakarta Dari gerbang ini Kita sudah bisa melihat tumpukan tanah alun-alun utara Yogyakarta Kita pilok ke kiri mengitari dari sisi timur alun-alun Kraton Yogyakarta mengungkapkan proyek penataan fasad alun-alun utara Dilakukan dengan mengganti pasir dengan yang baru Sebab pasir di alun-alun utara saat ini sudah bercampur tanah dan banyak sampah Belum lagi saat pengerjaan itu dilakukan oleh para pekerja Banyak menempukan benda-benda yang seharusnya tidak ada di alun-alun utara Mulai dari sampah sepanduk hingga beton untuk kegiatan temporer Yang pernah digelar di alun-alun Tanah di alun-alun utara telah digali secara bertahap Sejak minggu tanggal 3 April 2022 yang lalu Dan diperkirakan akan selesai dalam waktu 4 bulan Atau sekitar bulan Juli 2022 Terlihat hilir mudik truk-truk pengangkut pasir-pasir Untuk mengganti tanah di alun-alun utara Yogyakarta Mungkin ada teman-teman yang mempunyai kenangan tersendiri di alun-alun utara Silahkan tulis komentarnya ya Oke teman-teman kita lanjut jalan mengintari sisi barat alun-alun Di sekitar alun-alun juga terdapat pepohonan yang cukup rindang Dan banyak warung-warung kuliner Tetapi banyak yang buka di malam hari Kondisi alun-alun setelah dipagari juga semakin rapi Dan ada tertuarnya untuk berjalan kaki Dari sinilah truk-truk dan alat-alat besar masuk ke dalam alun-alun Dari sisi barat alun-alun terlihat jelas material pasirnya Dan alat-alat berat sedang mengeruk tanah Yang nantinya akan diganti dengan pasir Oke kita lanjut perjalanan lagi sampai Pasar Ngasem ya Kita memasuki kampung Ngasem jalan Rotowijayan Kita belok ke kanan ke arah Pasar Ngasem Di sepanjang jalan ini banyak terdapat toko-toko cinderamata Seperti batik, kerajinan tangan, dan disetikas jajah Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman kita sudah sampai Jalan Ngasem Belok kiri ini bisa ke Taman Sari atau alun-alun selatan Yogyakarta Dari Pasar Ngasem ini kita akhiri videonya ya Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh